Hari ini kita bakalan bacotin emblem hijau tidak berguna yang satu ini. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Emblem Jungle. Emblem yang udah ada sejak lama banget. Tapi gak sesuai sama namanya, emblem ini tuh kayaknya gak pernah dibawa sama jungler ya guys. Mau pas di jaman jungler masih boleh landing di awal, bahkan di meta sekarang yang junglernya itu bener-bener dituntut buat menghutan selama 5 menit awal pertandingan kayak sekarang pun, ini emblem tuh gak populer sama sekali guys. Padahal, kalau ngomong soal jungling alias main-main di hutan, emblem ini tuh sebenernya didesain buat ngasih beberapa keuntungan kalau dipakai secara efektif. Tapi, yang jadi masalah itu ada aja hal yang matahin kelebihan dari masing-masing kombinasi emblem jungle ini guys. Talent paling kiri si veteran hunter ini akan ngasih kalian 50 gold tambahan setiap si jungler ini berhasil nge-kill monster jungle yang udah di-hit pake spell retribution. Bahkan gak harus lasit ya. Asalkan si jungle ini udah kena retri, pas dia mati, jungler bakalan dapetin 50 gold tambahan. Ditemenin sama talent kedua yang ngasih pengurangan cooldown spell sama talent brutal yang di tengah ini, sebenernya ini tuh udah kombinasi yang menurut gue lumayan GG buat dijadiin jungler sejati. Masalahnya, karena terbiasa dengan pola jungle pake emblem assassin, para player jungle itu terbiasa buat nge-keep si spell retri-nya buat rebutan resource sama musuh. Di fase awal, ada monster air yang jadi rebutan. Di fase pertengahan, ada turtle yang juga lumayan ngandelin damage dari retribution. Ditambah lagi, di fase light game juga gak nutup kemungkinan hero-hero jungler itu bakalan lebih milih nge-keep spell retri-nya daripada dibuang-buang ke setiap monster jungle yang ditemuin di hutan. Alasannya jelas, pastinya buat ngerebut lord kalau tiba-tiba ada tim yang inisiasi buat hansurin lord. Dari sini, talent sebelah kiri ini hugur. Ya, gak ngedukung sama sekali guys. Kita geser ke sebelahnya. Talent yang ini tuh sebenernya lebih unik guys. Konsepnya sama kayak tadi, tapi ini objeknya itu hero musuh, bukan monster jungle. Tiap jungler ini ngebunuh hero musuh yang udah kena efek retri, dia ini bakalan dapetin 50 gold tambahan buat kill pertamanya yang dihiasin sama retri tadi. Kill keduanya ngasih 60 gold, ketiga 70, dan seterusnya. Yang akan berhenti ngasih bonus gold setelah jungler nge-kill sebanyak 11 kali musuh yang udah di retri sebelum dibunuh. Total bonus goldnya lumayan. Kalau diakumulasi dari 11 kill, talent ini bisa ngasih sampe 1100 gold. Tapi coba dipikir lagi guys. Pertama, talent ini tuh maksa assassin buat jadi mukil. Kalau gak nge-kill, ya ini emblem gak bekerja. Kedua, proses nge-killnya harus dihiasin sama spell retribution. Ada berapa sih jungler yang terbiasa put nge-kill pake retri dulu? Coba kalian yang jungler, boleh komen di bawah. Memang sih, pake talent ini tuh akan ngasih efek slow tambahan buat retri kalian. Tapi kalau gak terbiasa, terus gak kepencet, atau malah jadi belibet? Lagi-lagi, dia ini gak akan bekerja. Kalau buat urusan kill-killan, para jungler lebih milih emblem assassin killing spree. Nge-kill, dapet pemulihan HP. Dapet movement speed. Bisa nyari kill lagi malah abis itu. Kalau mau dapetin gold, bounty hunter ada. Bahkan, mereka gak usah repot-repot di kombo sama spell retribution, udah pasti kerja. Hal ini bikin talent kedua ini jadi dipertimbangin lagi penggunaannya, guys. Oke, karena banyak dari kalian yang penasaran dan nanya, Bang, ngisi diamond murah terpercaya itu dimana sih? Nah, sekarang buat kalian yang pengen top up diamond, beli Starlight Member, Starlight Plus, atau Twilight Pass, kalian bisa beli di tempat gue ya. Ini daftar harga dari diamond-diamondnya. Biar cepet, kalian bisa ikutin prosesnya ya. Pertama, kalian screenshot layar game kalian yang disini. Tujuannya ya biar keliatan jumlah diamond kalian sebelum ID kalian itu di top up sama Mimin. Kalau udah, kalian tentuin deh, kalian mau top up yang berapa diamond. Habis itu, kalian catat ID, server, sama nickname kalian. Buat nickname-nya biar gampang, kalian bisa copy aja ya dengan klik tombol yang disini. Habis itu, kalian tinggal buka WhatsApp kalian, ketik saya mau order, berapa diamond yang kalian mau order, terus di bawahnya ketikin ID sama server kalian. Diketik aja ya guys, jangan di screenshot biar admin prosesnya lebih cepet. Di bawahnya lagi, kalian tinggal paste nickname yang tadi udah kalian copy. Nah, nanti kalau WA kalian udah dibaca sama admin, kalian bakalan dikasih metode pembayaran yang bisa kalian pilih. Bisa transfer bank BCA, OVO, GoPay, atau Dana. Via pulsa, mohon maaf gak bisa. Kalau udah pembayaran, jangan lupa screenshot bukti pembayaran kalian buat dikirim ke admin ya. Kalau udah dikonfirmasi, diamond pasaran kalian bakalan langsung diproses masuk ke akun yang tadi kalian kirim. Prosesnya cepet kok guys, kecuali kalau lagi ada event-event top up, biasanya masuknya jadi agak lama karena sistemnya jadi agak sibuk. Oke, happy shopping! Nah, yang ketiga, yang paling mending sih sebenernya. Talent ini ngasih kalian damage tambahan buat kalian yang nyerang lord, turtle, atau turret. Intinya kalau kalian pake talent ini, kalian bisa nge-lord sama nge-push lebih cepet gitu deh. Bagus. Bagus dong, tapi bukan buat jungler. Di meta sekarang, perhatiin deh. Dalam 10 pertandingan, paling 2 atau 3 pertandingan yang kita bisa rasain mid lane jebol di awal-awal kan? Ada yang tau alasannya? Karena jungler itu tugasnya ngutan sama roaming. Gak akan ada waktu buat nge-push di awal-awal pertandingan. Terus mid lane-nya diisi sama hero-hero yang bisa dibilang semi-semi support. Boro-boro nge-push. Gak pinter-pinter jaga posisi aja, keselamatannya udah terancam kan? Yang sering jebol, malah jadi sideline kan? Jadi lagi-lagi emblem ini otomatis jadi gak terlalu efektif buat dibawa sama jungler. Oh, tapi buat nge-lord jadi lebih cepet bang. Gak salah sih. Tapi seberapa sering kalian liat jungler nge-lord sendirian? Apa worth it? Kalian ngorbanin ambil emblem jungle cuma demi lord? Padahal biasanya kalau nge-lord itu kita nunggu musuh wipe out, terus gebukin lordnya rame-rame. Tentu gak dong? Lagi-lagi ini bikin emblem jungle jadi turun pamor. Kalau diliat dari kemampuan pusturat yang dikasih sama emblem ini, sebenernya masih bisa diselamatin kalau kalian paksain kasih emblem ini ke sideline yang emang hobi split push ya. Kayak Marsha, Sun, Martis, atau faktor-faktor geragasan lainnya. Tapi semua gak sesederhana itu guys. Ingat, sideline itu ada musuh yang jagain juga kan? Disini yang bikin ada sedikit pertimbangan kalau mau pake emblem jungle ini. Kalau diliat dari segi damage, emblem yang satu ini jelas kalah jauh sama emblem assassin yang notabene-nya emang fokus sama damage output. Kalau damage output gede, menang landing, urusan nge-push kayaknya udah bukan masalah kan? Nah, kalau diliat dari sisi durabilitas, dibandingin sama emblem factor, jelas si emblem hijau ini kalah keras. Bahkan damage-nya pun masih boleh diadu guys. Jadi gak ada alasan mendasar yang bikin para player itu jadi harus banget ambil emblem yang sebenarnya bagus, tapi situasional plus agak nanggung di mana-mana ini. Itulah yang menurut gue bikin emblem ini kalah sama emblem-emblem lain guys. Gimana? Setuju? Kalau setuju, boleh dong drop like-nya di video ini. Kalau gak setuju atau mau nambahin, boleh banget drop pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, karena pembahasannya udah selesai, ya berarti sekarang waktunya gue cari sebut pamit dong. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax